Selamat siang Tribuners, saat ini saya kembali di lokasi tempat kecilan perkara ya, di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tenang Agung, di rumahnya Pasang Ngantri Soeharno dan Neng Rahayu. Gabarban ditemukan meninggal dunia, diduga dibunuh, ditemukan pada Kamis malam kemarin. Dan saat ini, ini olah TKP ketiga, kali ini Bitluck for Golda Jatim, yang melakukan olah TKP di peruang karaoke, peruang karaoke keluarga, tempat kedua korban ditemukan. Jadi sekali lagi ini mobil yang membawa personil Sluck for Golda Jatim, yang hari ini melakukan olah TKP tambahan untuk menguatkan bukti-bukti yang bisa menyerat terduga pelaku pembunuhan pasangan Tri Soeharno dan Neng Rahayu. Jadi sebenarnya, seperti yang dikatakan Kapolres Tuluakung kemarin, polisi sudah mengantongi terduga pelaku. Jadi terduga pelaku itu orang yang terindikasi kuat sebagai pelaku. Jadi statusnya belum bersangkat, tapi sudah diindikasikan dia pelakunya. Nah, itu sudah diketahui. Dan tadi pagi juga terduga pelaku ini sudah didatangi juga pulisi untuk mencari barang bukti, lalu juga mengambil sampel. Sudah dilakukan, namun memang belum ada pengakuan, sehingga ini ada upaya untuk mencari barang bukti tambahan, sehingga nantinya alat bukti yang ada bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kemarin, menitinapi Satreskrim Polres Tunggung juga sudah melakukan olah TKP, olah TKP tambahan ya, untuk mencari alat pemukul. Karena ternyata dalam saat penemuan jenazah kemarin, kondisi perban Pak Tri Suharno ini, itu kondisi tangan dan kakinya ternyata terikat. Terikat, kemudian mulutnya itu disumpah sama kain, lalu kainnya itu diikat sama karet, kemudian dililit lagi dengan lakban. Jadi, caranya cukup ekstrim ya. Dan, beliau meninggal dunia, selain karena ada jeratan, ada juga pukulan. Pukulan-pukulan dari benda tumpul. Nah, penampang pemukul itu berbentuk kota, permukaannya kasar. Nah, itu benda ini yang belum ditemukan. Jadi, di bagian paha perban, itu ada, kalau istilah jawanya ngecap. Ada bekas pukulannya terlihat banget, bentuknya kotak, terus berbintik-bintik, permukaannya tidak rata. Jadi, di Jepang Rumah Perban, ada tulisan, mohon tidak berkunjung, masih ada penyelidikan. Terima kasih.